Bu Wilda Satu jam lalu, Bu Wilda baru saja keluar dari ruang isolasi Karena kondisinya udah stabil Sekarang sebelum diantar untuk tidur malam Bu Wilda dan suruh pasien di sini Dibebaskan dari area ini, Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam, Bu Anak-anak pada kemana, Bi? Biasanya kalau saya pulang lagi pada asik nonton TV Udah pada di kamarnya masing-masing, Bu Jam segini udah pada tidur Belum kok, Bu Belum pada tidur Tadi si Nang Raya lagi mutang-mati apa gitu Kayaknya sibuk banget Terus kalau Mas Albi sama Nansira seperti biasa Lagi main dan gak mau diganggu Ya udah, saya ke atas, Bu ya Iya, Bu Hai nama kamu siapa? Nama aku Cookie Kalau kamu namanya siapa? Namanya Moon Yuk kita main ayo Lalalalalalala Lalalalalalla Kamu udah makan atau belum? Udah kalau kamu udah Kalian lagi pada main ya Bunda 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 Bunda, ini loh, Cira dapet boneka alpaka dikasih sama ayah namanya Moon, bagus ya. Mulai sekarang Moon sama Kuki bakal gak bisa terpisah karena mereka udah jadi bestie. Ya, Bun. Albi juga dapet mainan dari ayah. Jadi, Albi dapet mainan dari ayah dan Cira dapet boneka. Ya. Ayo Kuki, kita ngobrol lagi. Ayo. Kuki yuk, kita ngobrol lagi. Ayo. Ayo. Oh ya, kita main ke pantai aja yuk. Ayo. Ternyata Albi sama Cira senang banget dikasih hadiah sama Mas Arga sampai mereka gak berhenti main. Apa karena mereka juga lagi merindukan Mas Arga yang selama ini gak pernah bisa lagi nemenin mereka main di rumah? Astagfirullahaladzim. Apa mungkin selama ini aku terlalu egois? Sampai lupa kalau aku harus tetep mendekatkan anak-anak sama Mas Arga. Karena mereka butuh figur ayahnya. Udah yuk, ini udah malam kita pulang. Wih, udah nyampe deh di rumah. Maaf, kalau Bapak jadi terlalu lama menunggu saya. Karena tadi saya lagi menangani pasien, Bang. Sampai jam segini, saya juga baru selesai tadi. Gak apa-apa dong, saya ngerti. Dan kedatangan saya ke sini, saya ingin menjemuk pasien baru. Yang bernama Wilda Pratista. Maaf, apa sebelumnya sudah ada persetujuan dari pihak keluarga? Karena tidak semua pasien di sini bisa dijemuk, Pak. Karena itu juga demi kesehatan pasien juga. Ya, saya mengerti, saya mengerti. Saya ini mantan suaminya Wilda. Dan dari hasil pernikahan kami, kami memiliki seorang anak bernama Zula. Dan memang kebetulan hak asunya isu ada di tangan saya. Dan hubungan kami berdua cukup intens. Karena kami selalu membahas tentang perkembangan kami seperti apa. Mantan suaminya, Bu Wilda? Ya, nama saya Firman. Oh, pantas. Saya tidak asing melihat pajanya Pak Firman. Emang ya? Dokter pernah ketemu saya atau pernah melihat saya gitu? Saya pernah lihat pajanya Pak Firman di rekaman video yang ada di HP-nya. Pak Arga, Pak. Kita rekaman video, Pak. Eh, iya. Semua orang sudah tahu kok. Kalau kamu seperti orang yang kehilangan akal sehat, kamu terlalu terobsesi, kamu tidak punya empati, dan itu semua yang bikin kamu jadi gila. Video ini dipowat ke saya sebagai salah satu bukti yang diajukan oleh Pak Arga. Sebagai penguat agar Bu Wilda bisa dirawat di sini, Pak. Aku itu membantu Arga. Niat aku tulus, dan aku tidak pernah punya niat untuk membantu kamu. Karena aku tidak mau Arga memiliki nasib yang sama-sama seperti aku. Yaitu terus menghadapi perempuan seperti kamu. Yang emosinya selalu naik turun, emosinya tidak pernah stabil. Jangan sebarang ngomong ya. Tapi itu kenyataan. Kamu terlalu terobsesi, kamu terlalu ambisius, dan kamu tidak punya empati. Itu yang bisa membuat kamu jadi gila, Wilda. Aku tidak menyadar kalau Arga ternyata merekam aku yang lagi ribut sama Wilda. Dan Arga menjadikan itu sebagai bukti untuk bisa mengirim Wilda ke rumah sakit jiwa. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saat ini saya masih belum bisa mengizinkan Pak Firman untuk bisa menemukan Bu Wilda secara langsung. Iya, dok. Saya mengerti, dok. Tapi apakah benar, dok, Bu Wilda itu benar-benar mengalami gangguan jiwa? Karena sejujurnya, saya tidak percaya dengan semua, dok. Bu Wilda mengalami tekanan psikis, emosinya naik turun, dan sulit digandalkan. Tapi kalau untuk memastikan bahwa Bu Wilda mengalami gangguan jiwa atau tidak, itu harus dilakukan observasi dan pemeriksaan yang tidak bisa dilakukan hanya sekali. Iya, dok. Saya mengerti. Dan saya berharap bahwa sebenarnya Wilda itu hanya stres dan keadaannya tidak terlalu parah, dok. Sebenarnya, tanpa izin tiap keluarga, saya tidak bisa mengizinkan Pak Firman untuk menyembuh Bu Wilda. Tapi karena Pak Firman sudah memberikan keterangan dan situasinya, saya mengizinkan Pak Firman untuk melihat kondisi Bu Wilda, tapi dari jarak jauh, ya? Oke, dok. Saya mengerti. Dan tidak apa-apa, Pak. Kalau begitu, kita langsung keluar saja. Iya. Pak Firman, coba perhatikan ini. Ini adalah Bu Wilda, Pak. Bu Wilda? Satu jam lalu, Bu Wilda baru saja keluar dari ruang isolasi. Karena kondisinya sudah stabil. Sekarang sebelum diantar untuk tidur malam, Bu Wilda dan suruh pasien di sini dibebaskan untuk di area ini, Pak. Buonglah. Buah, Ani! Buah! Astagfirullahaladzim, aku masih gak nyangka kalau Wilda bisa sampai kayak gini. Pak Firman, apa Pak Firman sudah cukup untuk melihat kondisi Bu Wilda? Sudah, dok. Sudah cukup. Tolong lakukan yang terbaik untuk Wilda supaya dicepat sembuh dan tentu jadi bisa pulang kembang secepatnya. Kami akan lakukan yang terbaik. Maaf, Dr. Danu. Ada pasien yang harus ditangani di lantai dua. Oh, iya. Kalau gitu saya permisi dulu, ya? Ya, saya juga akan memahami, dok. Makasih harapnya. Mari, seseorang. Meskipun selama ini aku sering ribut sama Wilda, Tapi aku tetap menghormati dia sebagai ibu Kanuzura. Dan aku juga gak pernah mengharapkan kondisi Wilda akan jadi seperti ini. Semoga diagnosis dokter secepatnya bisa keluar. Dan aku harap Wilda gak kena gangguan jiwa kayak apa yang ditudukan oleh Arka. Terima kasih telah menonton! Mas Ruma. Mas Ruma. Mas Firman!!! Mas Firman! Juga! Mas Firman! Matuin aku! Mas Firman! Mas Firman! Mas Firman! Batuin aku! Baik! Siapa? Mas Firman! Terima kasih.